Kalau informasi yang dimaksud, perempuan yang dimaksud itu si Cepapi Culo, itu emang benar. Beda foto-foto Rico Valentino yang terluka tapi belum dipastikan kapan waktu pengambilan foto tersebut berbeda dengan foto Rico Valentino. Foto korban Nur Alam Sabaru Baru ini diunggah sang ayah di akun Instagramnya di mana tertulis di captionnya tentang waktu pengambilan foto tersebut. Ya, nampak ketika lagi melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Nur Alam masih menderita dari hasil pengeroyokan Rico Valentino dan Putra Seregar tersebut. Tentu hal itu menyita perhatian kita semua karena ternyata memang Nur Alam Sabu kan orang sembarangan. Karena cepatnya masuknya penjara Rico dan Putra Seregar serta langkah polisi yang garcep ini menandakan bahwa Nur Alam Sabu merupakan orang yang cukup berpengaruh, keluarganya cukup berpengaruh. Yang ini dari keluarga Bapak Haji Safruddin yang merupakan wakap poli pada tahun 2016-2018 ya. Dan Mempan FB dari 2018 sampai 2019. Tadi kita tahu juga bahwa jika sudah diperiksa sebagai saksi untuk memperjelas kasus yang terjadi atas pengeroyokan Nur Alam Sabu di klub malam tersebut. Terbongkar kasus ini berawal dari laporan dari Nur Alam Sabu ke Mapolesi ya Metro Jakarta Selatan. Nur Alam Sabu melaporkan Putra Seregar dan Rico Valentino setelah diduga mengalami penganayaan di sepakafi di kawasan Senopati pada Sabtu 2 Maret 2022 lalu. Kronologi kejadian tersebut diceritakan Nur Alam Sabu. Pihak Nur Alam Sabu telah memberikan tempo waktu pada Putra Seregar dan Rico Valentino untuk melakukan itikat baik namun tidak kunjung dilakukan. Sehingga tentunya imbas hal tersebut akhirnya Nur Alam Sabu karena didukung oleh keluarga yang cukup berpengalaman. Akhirnya mengangkat peristiwa itu dan dilaporkan ke Poles Jakarta Selatan. Ya Nur Alam Sabu melayangkan laporan ke Poles Metro Jakarta Selatan pada 11 Maret tahun 2022 lalu. Dan saat ini keduanya yakni Rico Valentino dan Putra Seregar ditetapkan menjadi tersangka kasus tersebut guys. Ya artinya buah dari pengeroyakan itu kini sudah nampak dan teka-teki siapakah yang merupakan orang di belakang Nur Alam. Tentunya kini sudah terkuak lebar-lebar bahwa dia adalah putra dari Haji Sabruddin. Karena dalam Instagramnya Nur Alam Sab diikuti oleh ayahnya sendiri. Dan sebagai putra bungsu dari Haji Sabruddin Nur Alam Sab merupakan putra kesayangan. Tentu saja karena sampai saat ini ketika Haji Sabruddin menunggah ya wajah putranya tersebut yang masih memar-memar dan masih terlihat terluka. Tentu hal itu menambah pedih hatinya sehingga tentunya proses hukum terhadap Rico Valentino dan Putra Seregar akan terus berlanjut. Namun harapan dari putra Seregar sendiri berharap bahwa nantinya ada penyelesaian yang lebih baik. Yakni adanya nanti itikat baik dari kedua belah pihak. Artinya putra Seregar menginginkan adanya peluang untuk berdamai dengan pihak Nur Alam Sab yang dalam hal ini disebut sebagai korban dari tindak pengeroyokan yang dilakukan oleh putra Seregar dan Rico Val pada malam itu. Walaupun putra Seregar menegaskan bahwa dirinya ketika itu hanya menolong Rico Val yang ketika itu sampai bonyok-bonyok sampai juga sudah mau jatuh. Karena tentunya guys kesana Nur Alam Sab tidak sendiri juga punya banyak teman tentu dia tidak mau melihat temannya terluka sehingga tidak hanya pihak Nur Alam Sab yang sebenarnya ketika itu mengalami memar-memar tetapi pihak juga Riko Val mengalami hal serupa. Namun ketika melakukan laporan ternyata laporan karena kurang kuat bukti sehingga laporan Rico Val tidak diterima tetapi laporan Nur Alam Sab yang akhirnya diterima dan ditanggapi oleh pihak kepolisian. Tentu kita pun akhirnya bisa mengambil benang merah dari kejadian ini dari kejadian pengeroyokan penganyayaan yang menimpa Nur Alam Sab yang disebut-sebut sebagai korban dalam hal ini. Namun mari kita ikuti bagaimana proses hukum selanjutnya karena jika sebagai saksi kunci yang juga disebut sebagai pemicu kejadian tersebut sudah dipanggil oleh pihak kepolisian. Dan tentunya kepolisian akan segera nantinya merilis peristiwa sebenarnya bagaimana. Dan hal ini pun juga menentukan nasib Rico Valentino dan Putra Seregar ke depannya. Lalu bagaimana kira-kira terkait hal ini menurut kalian guys? Tentunya kalian akan memberikan komentar terkait keadaan Putra Seregar, keadaan Riko Val dan juga luka memar yang dikeluarkan di Instagram. Tapi kalau masalah si C dikondol ke kamar itu aku kurang tahu ya. Cuman aku heran memang anak itu. Kayaknya dimana ada dia orang tuh suka kebawa. Tentu saya kabar-kabar terbaru terabat tentang perkembangan terkini mereka berdua. Yaitu Rico Valentino dan Putra Seregar serta Nur Alamsah yang tertangkap kamera atau disampaikan oleh orang tuanya. Bagaimana untuk kalian? Yuk ikuti ini dia keseruannya guys. Bagaimana untuk kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang. Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye bye.